Setelah Menteri Sosial, Tri Risma hari ini menjawab pertanyaan anggota Komisi 8 DPR soal guyuran paket bantuan sosial jelang penghutan suara pemilu 2024. Saat rapat bersama dengan Komisi 8 DPR, Risma mengaku tak tahu menangu soal bansos di luar data terpadu kesejahteraan sosial. Sebelumnya anggota DPR dari fraksi PDIPS Tiwi Jayati bertanya soal masifnya bansos jelang pencoblosan. Bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat, soalnya langsung juga ke banyak titik, ada beras macam-macam bergulir, saya enggak tahu tulisannya apa, tapi orang tahunya itu bansos. Bansos taunya ya dari kemensos. Itu mengalir semua, tiada henti. Menjelang coblosan 14 Februari. Nah, kami membutuhkan ini untuk bisa kemudian mendudukan persoalan. Siapa yang bertanggung jawab? Oh kemensos hanya ini, di luar ini tidak kemensos, ini yang kami harus paham. Lalu dari mana anggarannya? Perlindungan program perlindungan sosial pemerintah itu ada Rp497 triliun. Di kemensos itu tahun ini 2024 Rp78 triliun. Saya hanya, ya saya enggak ngurusi bu sisanya. Kenapa ya saya ngurusi ini aja, ngumet gitu kan Pak, ini komplensi, ini komplensi, ini begitu. Tapi yang jelas Pak, kami enggak memberikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS dan di luar program kami, dari mana kami dapat uang? Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran bantuan sosial 2024 melonjak tajam ketimbang tahun sebelumnya. Menkiu menjelaskan, angka itu melonjak 135,1% dari semula Rp9,6 triliun menjadi Rp22,5 triliun. Anggaran bantuan sosial kita melonjak tajam dari Rp9,6 triliun tahun lalu ke Rp22,5 triliun atau naik 135,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Kita lihat bantuan beras dibandingkan 3 tahun berturut-turut, tahun 2022 itu 200.